Oke teman-teman, setelah kemarin kita panjang lebar bicara tentang sudut inklinasi sama elevasi kita akan membuktikan benar enggak itu sudutnya kayak gitu Oke bro, kita simak video Oke guys, ini diketahui saya berada di 1 derajat sekian-sekian-sekian N yaitu berarti ada di lintang utara 1 derajat lintang utara dan serat 104 sekian-sekian-sekian E 104 derajat bujur timur Jadi saya berada di 1 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur Oke, terus kita hitung-hitungan ya Sekarang saya mau tracking satelit palapa yang berada di 130 Eh, 130 113 setengah derajat bujur timur Berarti selisih berapa itu? Selisihnya adalah 113 setengah dikurangi 104 104 ya Sekitar 9,5 derajat ya guys Karena saya berada di 104 derajat Dan pembahasannya kemarin kalau derajatnya lebih gede Untuk bujur timurnya ya Berarti miring ke timur Terus saya karena berada di lintang utara berarti miring ke selatan Inklinasinya ke selatan Terus Itu elevasinya ke timur Jadi miring sekitar 9 derajat ke timur Dan miring 1 derajat ke selatan Nah, kayak gitu ya guys ya Sekarang kita buktikan Nah, disini saya sudah nyiapin kerdus Terus sama perin-perinan Apa ini namanya ini? Busur derajat ya Sudah saya tempel Terus saya kasih bandul Juga benang Pas di tengah sudutnya Ini untuk mengukur Benarnya Sudut tadi Oke bro, kita buktikan Oke, kita perhatikan Di sebelah kanan adalah selatan Yang sebelah kiri adalah utara Itu terlihat Di busur derajat Itu Condong 1 derajat Ke selatan ya 1 derajat ke selatan Jadi Sudut inklinasinya memang 1 derajat Condong ke selatan Oke bro, kita lanjut ke sudut Itu ya Sudut elevasi Sudut barat timur Elevasi ya Sudut barat timur Oke Yuk kita tengok ke elevasinya Oke guys Yang ini sebelah kiri Ada tandanya ini Adalah barat Dan kanan adalah timur Disana terlihat Jika 90 derajat adalah lurus Posisi kita 0 derajat Itu Terlihat disana Serong Benangnya berada Di angka 80 Berarti 90 Dikurangi 80 Sekitar 10 10 derajat Dan hitung-hitungan kita Tadi adalah 9,5 derajat Jadi cuma selisih Setengah derajat Dari Hitung-hitungan kasar Yang ada di Hitung-hitungan Kertas GPS tadi ya Pake kertas atau apa tadi Ya, pokoknya begitulah Sekarang kita akan tengok Di receivernya Apakah sudah tepat Atau Belum Oke bro Yuk Oke bro Kita tengok di Palapa Di receiver skybox saya Sekitar Di net SD ya Di net SD sekitar 43% Jadi benar tadi udah Ada di palapa Kita akan coba gerakan Ke barat sedikit Saya pake parabola gerak Bisa digerakan Ke barat Dan timur manual Saya akan coba Gerakan sedikit Apakah ada kenaikan Karena Kalau pake parabola gerak Agak meleset-meleset Sedikit ya Saya gerakan Ke barat sedikit Perubahannya Tidak signifikan Karena cuma Sekitar 1 derajat Selisihnya tadi Oke guys Jadi Penjelasan saya Yang kemarin Yang ada di Playlist Pelajaran parabola Untuk pemula tadi Tidak bohong Ini adalah Metode Untuk mencari Sinyal Secara Apa ya Secara zaman Dululah Sebelum Ditemukan Satfinder Masih pake Satfinder analog Ataupun Ya jika kamu Satfindernya rusak Tiba-tiba jatuh Dari atap Kamu bisa pake Cara ini Pake Beli busur derajat 2.000 Atau 500 rupiah Terus kamu Kasih Benang Juga Bandul Bisa Di Apa itu Dihitung sedikit Selisih-selisih derajatnya Terus Kamu Paskan Di atas Setelah itu Kamu Geser dikit-dikit Aja Untuk Mengepaskan Mencari Sinyal Yang Terbesar Dengan Cara Teriak-teriak Sama Karnet Yang di bawah Atau Pemilik rupa Amin Karnet sub indo by broth3rmax